Jadi kalau lihat ini berarti penjelasan kemarin ya dulu. Karena posisi bintang-bintang itu rata-rata berada di luar tata surya kita. Ini memang ada di luar tata surya kita. Karena tata surya kita bintangnya ya cuma matahari dulu. Ada bintang-bintang lain dengan susunan planetnya masing-masing di luar tata surya kita. Tata surya terdekat itu sekian tahun cahaya. Artinya jauh sekali ya, jauh sekali. Seperti yang kerap saya sampaikan, ukuran di angkasa itu pakai ukuran cahaya. Artinya bukan ukuran kilometer lagi, karena saking jauhnya. Kalau satu detik cahaya adalah 300 ribu kilometer, ya satu tahun cahaya berapa itu? Jadi kalau satu detik cahaya 300 ribu kilometer, kemudian satu tahun cahaya berapa? Nah kalau bintang terdekat yang menghiasi bumi, disini disebut sebagai samaat-samaat dunia. Langit terdekat dengan bumi, wah berarti langit terdekat artinya langit lapisan pertama itu saja sudah dihiasi bintang. Berarti lapisan ini luas sekali. Berarti kalau kemarin sesuai dengan Israq Mi'raq, di langit pertama Nabi Muhammad SAW ketemu sama Nabi Harun. Kemudian di langit kedua ketemu Nabi Yahya dan seterusnya. Kalau langit terdekat atau langit pertama saja sudah dihiasi bintang, sementara bintang itu adalah matahari lain yang dikelilingi oleh planet-planet lain juga dalam ilmu pengetahuan astronomi ya. Itu jarak dengan bumi sekian tahun cahaya. Ya berarti langit kedua berapa ratus tahun cahaya, langit ketiga berapa? Wow, jauh sekali ya. Walau alam kalau sampai sangat terjangkaunya itu sehingga itu menjadi akhirat. Kami hiasi langit bumi itu dengan bintang-bintang atau dengan cahaya bintang-bintang ya. Kalau tafsirnya adalah dengan cahaya bintang-bintang, maka langit yang dimaknai sebagai kemarin itu stratosfer, ionosfer, dan seterusnya menjadi masuk akal. Berarti yang dimaksud itu bukan bintang-bintangnya, tetapi cahaya bintang-bintang yang menghiasi langit terdekat bumi. Karena kalau langit itu sendiri, maka bintang-bintang itu luar biasa jauh ya. Di dalam terjemah yang saya pegang, disini memang diartikan sebagai langit bumi yang dihiasi dengan cahaya bintang-bintang. Bukan bintangnya sendiri, tetapi cahaya bintang-bintang. Kalau kita memang malam itu ya pada saat tidak ada mendung, tidak ada awan itu ya. Dan cahaya bulan juga tidak terlalu terang, sehingga langit benar-benar bersih, tapi hanya dihiasi oleh cahaya bintang. Cahaya memang. Kenapa? Kan gini, dalam ilmu perbintangan, itu banyak sebenarnya bintang atau matahari yang lebih besar dari matahari kita, itu yang kalau kita lihat itu masih bercahaya. Padahal sebenarnya bintang itu sudah mati. Kalau kelihatan masih bercahaya, padahal ya sudah bintang mati sebenarnya. Kenapa kelihatan masih bercahaya? Karena saking jauhnya bintang itu dari kita, sehingga cahaya itu sampai ke kita, itu memerlukan waktu jutaan tahun. Sehingga ketika matahari itu sudah padam, cahayanya itu masih berjalan ke arah kita, saking jauhnya. Padahal sama bisa bayangkan, satu detik saja sebuah cahaya itu bisa mencapai 300 ribu kilometer. Berarti kalau jutaan tahun masih belum nyampe ke kita, bisa dibayangkan itu berapa jauhnya. Sehingga kita hanya bisa, Subhanallah, Allahu Akbar, Kalau sama-sama suka rajin baca itu ya. Di sana disebut kan, bintang yang tampak di kita menghiasi langit itu, sebagian di antaranya sebenarnya bintang itu sudah redup. Jadi bintang itu kan, kayak lampu-lampunya Allah, yang memang dibuat Allah memiliki durasi tersendiri. Matahari yang kita lihat ini nanti suatu saat juga redup dan mati. Artinya kalau ya cara gampangnya kita, kalau lampu Petromak dulu pakai minyak tanah gitu ya, nanti minyak tanahnya habislah kiranya gitu. Kalau lampu-lampu ini juga ada masa lifetime-nya. Kalau sudah waktunya itu ya redup dan mati. masih di proyektor misalnya kayak gitu, itu kan juga ada lifetime-nya. Ada masa pakainya. Meskipun masa pakainya ya jutaan tahun. Bahkan ada yang miliaran tahun. Yang ciptaan Allah ya, maha kuasa. Tapi itu tadi, bintang-bintang yang kita lihat itu, tidak semuanya bintang yang masih hidup. Bisa jadi bintang-bintang itu sudah redup. Tapi saking jauhnya dari posisinya dari planet kita, sehingga seolah-olah bintang itu pasti hidup. Padahal cahayanya itu sedang berjalan ke kita. Buat sampaian yang gak ngerti, cahaya kok berjalan gimana? Gini loh, suara maupun apa ini, cahaya, itu memerlukan waktu untuk sampai. Jadi kayak suara ya. itu memerlukan waktu untuk sampai di telinga kita. Ini aja misalnya, antara HP ini, saya ngomong dengan situ kan, nah ini, nah, kan butuh waktu berapa ini? Setengah detik lah. Antara saya sampai HP situ. Ini berarti suara saja untuk nyampe di telinga kita itu, butuh waktu. Demikian pula, begitu cahaya dinyalakan, nyampe di tempat yang mau kita sorot, itu juga butuh waktu. Nah, satuan waktu cahaya itu adalah, satu detik itu bisa mencapai 300 ribu kilometer. Artinya setiap 300 ribu kilometer, cahaya itu membutuhkan waktu satu detik untuk sampai. Untuk sampai itu membutuhkan waktu satu detik setiap 300 ribu kilometer. Nah, bintang-bintang yang saya sebut tadi, yang untuk sampai ke bumi, membutuhkan waktu jutaan tahun cahaya. Saya bisa bayangkan, berapa triliun, atau miliar triliun kilometer dari kita. Nah, disitulah Allah menghiasi langit kita dengan cahaya bintang-bintang itu. Sementara wajal naharujumali syayatwin, tapi sebagian dari bintang itu juga dipakai untuk melempar setan. Kenapa setan kok dilempar? Sebagian setan itu berupaya untuk mencuri dengar berita-berita langit. Jadi, berita-berita langit yang akan disampaikan oleh para malaikat kepada hamba-hamba Allah yang terpilih di bumi, itulah berita-berita yang memang isinya membongkar rahasia setan di dalam menggoda manusia. Sehingga berita-berita itu semirip dengan senjata atau kunci jawaban dari setiap persoalan manusia. Nah, setan tidak mau kalau berita-berita itu atau kunci-kunci jawaban senjata-senjata itu dimiliki oleh manusia. Karena kalau sampai kunci jawaban atau senjata itu dimiliki oleh manusia, setan tidak punya celah untuk menggoda, menipu manusia. Sehingga mereka selalu berusaha mencuri dengar. Mereka berusaha untuk tahu kunci jawaban itu lalu dipakai untuk counter attack atau menyerang balik manusia. Makanya di kenyataan kita ya akhirnya setan pinter. Mereka tidak kemudian selalu melarang orang sholat misalnya. Sholat kan jawaban dari agar manusia mendapatkan wadah untuk menyelesaikan persoalannya dengan menghadap Allah lewat sholat. Harusnya begitu. Sehingga sholat itu tanha'anil faksha'i wal mungkar. Lalu gitu. Lalu tetapi setan kemudian mencuri dengar itu lalu menjadikan sholat justru sebagai penambah dosa. Lalu bisa gitu. Jadi dia tidak lagi menghalangi orang yang sudah senang sholat. Dia tidak menghalangi agar tidak sholat. Ya sudah. Kalau dia memang senang sholat, biarin. Malah kita dorong untuk senang sholat. Tetapi kemudian oleh setan digoda lagi setan. Pertama ketika sholat Allah rinahum yura'un Mereka sholat tetapi ria ingin dilihat orang. Allah rinahum ang sholatihim sahun Ketika mereka dengan sholatnya lalai Sholat tetapi pelit setengah mati Sholat tetapi mulutnya suka menyakiti sesama. Sholat tetapi pembohong, penipu. Sholat tetapi suka mengingkari janjinya. Dan seterusnya. Nah itu kemudian setan mainnya di sana. Nah itu hasil curi tengah. Maka untuk menjaga Agar Wahyu Allah itu sampai di bumi Betunjuk Allah itu sampai kepada hamba-hamba terpilih Maka Allah menjadikan sebagian bintang-bintang itu Sebagai pelempar setan Setan dilempar dengan itu Agar tidak mencuri dengar Berita-berita langit Dalam ilmu memang Kelihatan betul bahwa Meteor itu kan Benda-benda langit Atau bebatuan langit yang memang besarnya luar biasa itu Entah serpian dari Planet atau bintang mana yang hancur Setelah melalui jarak jutaan Tahun cahaya atau miliaran kilometer Sebagian serpian itu kan Mampir nyerempet ke bumi itu Nah Allah menjadikan Lapisan-lapisan yang kemarin saya terangkan itu Lapisan-lapisan Oson Lapisan Stratosfer, ionosfer, dan seterusnya itu Sebagai perisai Sehingga setiap kali Pecahan-pecahan batu itu Nyampe Mau nyampe ke bumi itu terbakar Nah Arah dari lemparan yang sampai dengan terbakar itu Yang kadang kita lihat Seperti ada Kulung gitu ya kan Ada meteor Atau Batu berekor api Wallah aklam tetapi itulah yang dipakai Allah Melalui para malaikatnya untuk mengusir setan Melempar dengan Bebatuan bintang tadi Dan kami sediakan bagi mereka Setan-setan itu Azab atau siksa yang menyala nanti di akhirat Dan kami jadikan buat orang-orang yang ingkar terhadap pencipta Tuhannya Siksa jahannam wabi esal masir Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali Kalau kita lihat ayat ini Kafaru itu artinya ingkar Sekarang lagi viral lagi Tentang sebutan kafir Yang lucu ya Orang-orang Islam yang Mulai mengingkari sebutan kafir Jadi kafir terhadap sebutan kafir Kafir ya kafir Saya ya bangga disebut kafir oleh orang yang non-muslim Saya akan sangat bersyukur Jika saya dianggap kafir oleh agama lain Kita harusnya begitu Maka agama lain pun harusnya ya Enjoy dan santai saja disebut kafir oleh agama Islam Kenapa? Karena memang arti dari kafir itu ingkar Kita memilih satu agama itu kan karena mengingkari agama lain Jadi harusnya kafir itu tidak diarahkan Atau diasosiasikan ke arah rasa atau kebencian Tidak Kafir itu hanya status Status itu pun subyektif Status itu pun subyektif Subyektifitas siapa ya? Subyektifitas pemeluk agama tertentu Jadi bagi satu agama dan pemeluk agama itu Maka agama dan pemeluk di luar agamanya Itu ya kafir Kafir itu lah bahasa Arab Ingkar Sudah sesimpel itu Persoalan di dalam agama itu kemudian Nanti orang kafir akan disiksa diakhir Dan sebagainya Agama lain kan tidak percaya Jadi tidak perlu khawatir Gitu saja Kenapa merasa beri? Tidak perlu Saya juga misalnya di dalam kitab agama lain disebutkan Saya ini orang-orang yang tidak mengikuti ajaran agama tertentu Lalu di dalam kitab agama itu Saya diancam dengan tersesat Dengan murka Tuhan Atau dengan periksaan raka Atau dengan kembali ke bumi untuk menebus dosanya menjadi ayam Menjadi kuda Karena harus Kalau saya tidak percaya itu berarti saya kafir Gitu loh Nah sehingga sebutan kafir itu harusnya sudah selesai Tidak perlu ada perdebatan Karena terminologi kafir itu ya Hanya ada di dalam bahasa Arab dan itu dalam Islam Sementara kafir di dalam agama lain Ada yang sebutan domba tersesat Ada yang disebut Macem-macem Ya silahkan gitu ya Nah dalam konteks ayat ini Lagi-lagi ini menurut terminologi kita Terminologi Quran Orang yang tidak percaya Allah sebagai satu-satunya Tuhan Esa Tidak dipersekutukan dengan apapun Tidak diperanakan dan tidak beranak Orang yang tidak percaya bahwa akhirat itu ada surga neraka ada Orang yang tidak percaya bahwa ada malaikat Dengan segala tugasnya orang yang tidak percaya kitab Quran Orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah Ya dia kafir Sudah Artinya ingkar Sama dengan saya tidak percaya bahwa Bebatuan, pepohonan itu bisa disembah Nah bagi agama tertentu kan menganggap itu bisa disembah Berarti saya kafir terhadap itu Nah sesama kafirin saling Menghargai Kan gitu Sesama kafirin saling tidak mengganggu Itu loh Kita ini begitu saja Jadi tidak ada satu pun dari kita yang tidak kafir Kalau dilihat dari sisi bahasa Maka sesama kafirin bersaudara Itu Itu kalau dari sisi bahasa Lalu dari bahasa Dari sisi makna yang lebih dalam lagi Kita ini Islam pun Tidak luput dari resiko kafir Kafir itu ingkar Ingkar itu dalam Islam banyak Misalnya kafir bin nikmah Artinya kita ingkar terhadap nikmat Allah Tidak bersyukur Itu kafir Kalimatnya sama yang dipakai Allah La'ing syakartum La'azidannakum Wa'la'ing kafartum Inna'adabi La'asyadid Sungguh jika kamu itu syukur Aku tambah nikmatku Wa'la'ing kafartum Jika kamu kafir Ingkar Kafartum sama Kafara yang dipakai Jika kamu ingkar Terhadap apa nikmatku Wa'la'ing kafartum Inna' sesungguhnya A'azabi A'azabkul La'asyadid Sangat pedih Jadi kalau saya dan sampean Meskipun sudah Islam Tetapi lupa bersyukur Itu juga dapat ancaman ciksa Dan status kita juga kafir Meskipun kafir biba' Kafir sebagian Kafir apa? Terhadap nikmat Allah Gitu lah Orang-orang kahjahiliyah Pada saat Rasulullah Muhammad SAW Turun Itu juga kafir Apakah kafir terhadap Allah? Tidak Mereka itu hanya kafir terhadap Status Muhammad sebagai Rasulullah Mereka ketika ditanya Siapa yang menciptakan langit dan bumi Mereka juga mengatakan Allah Layakulun Allah Banyak ayat begitu Jadi segitu saja Makanya dulur-dulur saya Yang non-muslim Dan seterusnya Tidak usah risau Disebut kafir Tidak usah Saya juga kafir Menurut agama sampean Jadi sesama kafirin Kita harus saling Menyayangi Gitu Gitu Kalau sudah begitu kan Enak jadinya Kecuali Memang ada terminologi Di dalam Islam itu Kafir terbagi dua Yaitu kafir dini Dan kafir hardi Kafir dini itu Kafir yang memang Mengingkari nilai-nilai Ajaran kita Tetapi mereka Tidak mengganggu Ya terhadap mereka Kita masih bisa Bermu'amalah Berinteraksi dengan biasa Ya berdagang Ya macem-macem Bahkan menikah Itu Tetapi Terhadap kafir hardi Kafir yang memerangi kita Seperti penjajah Belanda dulu Ya tidak hanya Islam Di agama lain pun Saya rasa juga Mengajarkan untuk Membelah diri Maka perangi mereka Ya sudah Kalau Belanda datang ke sini Memerangi kita Ya kita perangi balik Terlepas dari mereka Kafir atau tidak kafir Karena mereka Kafirnya Bukan karena Diperangi karena kafirnya Tapi diperangi mereka Karena mereka menyerang Kita Bukan karena kafirnya Diperanginya itu Tapi karena menyerang Kitanya Bukannya apa Ketika kafir tidak menyerang kita Kita tidak merangi mereka Ini Kafir yang Seharusnya Ya Jadi Jadi kalau di sini Walillah Tentang Adanya Azab Siksa di akhirat Ini untuk seluruh kafir Tapi itu kan Keimanan kita Di luar keimanan itu kan Ada keimanan lain Yang ya kita silahkan saja Kita mempersilahkan saja Itu pilihan manusia Masing-masing Ya wabiz Salmasir Dan itulah Seburuk-buruk tempat kembali Disanalah Kemudian kita Diminta untuk berdakwah Berdakwah untuk Mengingatkan mereka Manusia Agar mengikuti Perahu keselamatan Yang benar Itu pun dengan Aturan Bajatilhum Bilatih Yaxan Kemudian juga Ajaklah mereka Dengan Bilmohidatil Hasana Selasih Saya rasa itu Tunggu Apa yang mau disampaikan Ini saya sudah Sampai Kali lagi Alhamdulillah Suacanya mendung Gergu semputan panas Iya Tapi Orang tabanan Tidak menjemput saya Sehingga saya harus Tidak Tapi saya itu Paling Senang Kalau Datang Dan pergi Tanpa Diketahui Enak Bebas Bisa negosiasi Sama tukang ojek Bawatan loh Beberapa kali Saya izin Jemput Jenengan Juga tahu-tahu Dari dan pasar Nah itu Saya paling Gak suka Dijemput-jemput Gitu Iya Gak enak Gak tahu Kok banyak orang Yang suka Jadi pejabat Kalau dieluk-eluk Sibuk kucing baru Eh Sibuk kucing baru Oh iya Kucingnya baru Gimana Pak Wit Ada yang mau disampaikan Dari Jogja Gimana kabarnya Alhamdulillah Dari Jogja Dari Jogja Dari Jogja Puanas Kali Di Mana Di Lampung Dari Puanas Kali Kemudian Di Kempat Kemana Saya Sebelum Dari Lampung Setelah Dari Lampung Puanas Memang Dari Kemalam Jogja Dari Jogja Ya Sebelum Pak Wit Jogjanya Dimana Pak Wit Saya Di Jogja Pinjiran Kali Urang Bantul Oh Bantul Tapi Ngajarnya Di Kota Jogja Alhamdulillah Jadi Itu Kita Akhir Dari Ayat Ini Saya ingin Ngajak Sambian Untuk Memperbanyak Mendengarkan Berita Langit Ya Berita Langit Apalagi Berita-berita Dunia Ini Sudah Sudah Susah Dibedakan Mana Hoks Mana Yang Benar Maka Berita-berita Langit Yang Dicoba Setan Untuk Juri Dengar Itulah Yang Harusnya Kita Buru Yang Harusnya Kita Ingin Dapatkan Loh Gimana Khus Kita Tiap Hari 17 Kalian Kita Minta Petunjuk Kepada Allah Jalan Yang Lurus Ya Itulah Berita Langit Terus Bagaimana Kita Mendapatkannya Ya Kalau Hidup Kita Ini Kemudian Mendapatkan Arahan Allah Itu Selalu Inline Dan Online Terhadap Quran Dan Hadis Terhadap Bagaimana Rasulullah Dulu Memberi kita Teladan Baik Baik Di Dalam Berdagang Dalam Berpendidikan Di Dalam Berdakwah Di Dalam Berpemerintahan Di Dalam Berkeluarga Dalam Apapun In Every Single Activity Di Dalam Setiap Aktivitas Kita Itu Kalau Kita Sudah Enak Nyaman Dengan Itu Seberat Apapun Kita Semangat Untuk Menjalani Teladan Allah Dan Rasulnya Itu Itu Berarti Hidup Mendapatkan Berita Berita Langit Jadi Karena Berita Langit Yang Utama Dalam Al-Quran Ini Dan Apa Yang Disabdakan Oleh Rasulnya Itulah Berita Berita Langit Jadi Kalau Hidup Kita Sudah Bersesuaian Dengan Itu Seberat Apapun Tidak Mengeluh Atau Mengembalikan Gini Itu kan Rasul Itu kan Nabi Tidak Begitu Karena Rasul Nabi Itu Justru Fungsinya Adalah Menyampaikan Berita Langit Kenapa Allah Tidak Memilih Malaikat Sebagai Rasul Tapi Justru Memilih Basar Atau Manusia Biasa Sebagai Rasul Agar Manusia Tidak Mengatakan Itu kan Malaikat Agar Tidak Begitu Lah Kok Begitu Sudah Dikasih Manusia Biasa Manusia Masih Ngopal Itu kan Rasul Gimana Kita Itu Dikasih Manusia Biasa Yang Juga Makan Dan Tidur Yang Juga Laper Dan Ngantuk Itu Biar Manusia Tidak Mengatakan Itu kan Malaikat Tidak Butuh Makan Kita Dikasih Rasul Yang Berupa Manusia Biasa Itu Untuk Kita Contoh Untuk Mengejawantahkan Untuk Mengelaborasi Dan Mengimplementasikan Berita-berita Langit Itu Dalam Daily Activity Inhabitual Action Kita Di dalam Keseharian Kita Ya Sehingga Kita Kemudian Samihna Wata'na Kita Tinggal Ya Allah Kami taat Kami mendengar Dan kami taat Berat Makanya Selain Ihdina Siratul Musta'in Di dalam Salat Kita Juga Minta Iyakana Budu Waiyakana Seda'in Selain Minta Jalan Yang Lurus Begitu Dikasih Jalan Yang Lurus Siratul Adina Alhamdulillah Adalah Jalan Jalan Nabi Para Rasul Yang Begitu Berat Maka Kita Kemudian Minta Kepada Allah Suka Iyakana Seda'in Ya Allah Duma Tengpan Yenangan Kepada Engkau Lah Kami Minta Pertolongan Kekuatan Kesabaran Perlindungan Dan Keberhasilan Dunia Akhirat Ya Itu Arahnya Kesana Kalau kita Sudah Tahu Makanya Nyambung Mati kita Dengan Rito Dan Ampunannya Membawa Kita Dalam Bahtera Keselamatan Dunia Sampai Akhirat Bismillah Fadhim Amin Allah Assalamuala 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 Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah